Intro Ya oke guys kembali lagi bersama gue Di video kali ini Seperti biasa Sebenernya ini video tentang karimun Cuma gue lagi gak di dalam karimun Seperti opening-opening Biasa kalau project karimun gue Kenapa? Karena karimun gue sedang ada di bengkel Jadi kemarin Oli dari mobil gue tuh sempet netes-netes Akhirnya gue bawa ke bengkel Dan ternyata packing karter oli Itu kena Terus sil kruk mau kena Dan ada beberapa bagian lagi Yang olinya itu Lumayan ngerembes Dan salah satunya transmisi juga Katanya olinya ngerembes juga Dan sekalian gue benerin CV join luar Nah selain itu Karena gue punya Sempet jadwal yang padat kemarin itu Selama mobil di bengkel Akhirnya gue gak sempet nih Untuk belanja part-part mobil Nah Untungnya ada Cakra Motor Kalian bisa cek nih Via Tokopedia Kalian bisa beli oli dan aki Secara online Dan dijamin barangnya Disini pastinya ori Nah Disini juga banyak banget promonya Tiap hari Dan kalian bisa Langsung cari aja Oli yang sesuai dengan mobil kalian Selain itu Online store Cakra Motor 11 Multi store Jadi ongkirnya pasti murah Nah Kebetulan karena gue di Jogja Jadi gue pesen yang dari Online store yang ada di Semara Lalu selain itu Kalau ganti oli kan pastinya Kurang lengkap nih Kalau gak sama filter oli Nah Ini juga Gue kemarin belanja di Cakra Motor Sama filter olinya Dan ini dijamin juga original Ini ori Suzuki Dan ini ukuran yang untuk Karimun kotak gue Nah Selain itu Kalian juga bisa belanja Perintilan-perintilan lucu Lainnya nih Kayak ada masker Lalu ada Buku Buku catatan Dan stiker Dan pastinya Kalau ganti oli Kalian bisa Dapet Ini ya Untuk Service record berikutnya Nah Jadi kalau kalian mau ganti oli Kalian bisa di rumah aja nih Ganti olinya Belanjanya di Cakra Motor 11 Cukup Buka Tokopedia Pilih oli yang sesuai dengan Mobil kalian Lalu Tinggal klik Bayar Nanti tunggu barang sampai Lalu tinggal Kalian ganti di rumah sendiri Nah selain oli Kalian juga bisa Beli aki Di Cakra Motor 11 Pokoknya untuk oli Filter oli Aki Kalian bisa order Di Tokopedia Dan siap dikirim Ke seluruh Indonesia Nah selain itu Juga ada beberapa part Yang mau gue pasang Di Karimun Gak beberapa sih Salah satunya Ya cuma Ini sih Rotor pacul Yang kayaknya Sebenarnya Emang perlu di upgrade Kan di Karimun Jadi Gue mau Pasang juga Sekarang ini Kita tinggal ganti oli Bawa olinya ini Sama beberapa part Untuk dipasang Di Karimun Gue Dan Kita langsung aja Menuju ke Bengkelnya Oke guys Jadi ini mobil gue Gue udah sampai di Bengkel Dan ini Kondisi Tinggal ngisi oli-oli aja Sama ngerapi-rapiin Dikit Jadi Kemarin Itu Bagian ngerembesnya Tuh dari bawah Dari karter oli Kayak dari situ tuh Terus sampai Belakang tuh juga ada Jadi ini udah dibersihin Dan Dibenerin juga CV joint war Yang kemarin tuh Kanan kayaknya yang bermasalah Itu udah sekalian Dibenerin Dan Ini bumper udah kepasang Cuma Ini nih Yang Lampu laser Sebelas ini Kayaknya posisinya Jadi agak kurang Ini deh Kurang beres Soalnya Jadi gak bisa lurus Cuma Bentar kita Entah benerin Sekalian Dan juga Tadi yang gue bilang Itu rotor Oke Bentuk rotor Paculnya tuh Kayak gini Dan nanti Gue gak tau Ini sebenernya diganti Atau ditambahin Jadi nanti Coba Kita lihat sekalian Pas masangnya Kayak gimana Biar Tau Kegunaan Dan fungsinya Jadi mumpung Dibongkar Dan dibengkel Sekalian aja Kita ganti Pake rotor Pacul Kayak gini Kayak anak-anak Club Atau di grup Karimun Pada ganti Kayak gini Gue juga penasaran Jadi ya Langsung aja Kita coba Oke guys Jadi ini Rotor Pacul Yang aslinya Kayak gini Pendek Nah Kalau yang Tadi Yang aftermarket Gak aftermarket Juga sih Ini Kayak Oridenzo Cuma di custom Kuningannya Jadi lebih panjang Dan itu Efektifnya Bikin Tarikan Lebih enteng Terus Lebih irit juga Jadinya Cuma harusnya Vacum Vacum Delco nya Diganti Pake punya Espas juga Kalau mau Lebih maksimal Cuma Kita coba Satu persatu Dulu aja Ini mobil Gak ada Kayak ginian Berarti ini Musus Mobil karbu Doang Mobil karbu Yang masih Ada Otak Gitu-gitu Dah Taruna Feroza Oke guys Jadi udah selesai Isi oli Dan juga ganti Filter oli Yang gue beli Di chakra motor Sekarang Tinggal finishing Jadi kayak Tadi Lampu Sisi lampu Itu Agak kebawah Kurang naik Yaudah Sisanya Itu doang Dan sekarang Tinggal Kita Tunggu Selesai aja Dan disini Gue sama temen gue Ada Okta Pake Livina Dan juga Ada Eko Dia pake Suzuki Ignis Yang kemungkinan Mau gue review Juga Di video-video Berikutnya Nanti Jadi sekian Untuk video Kali ini Thank you Banget Buat yang udah Nonton Dan Untuk Perawatan Servis Di rumah Kalian itu Bisa Dengan Secara Simple Itu Membuka Ini Katup Filter udara Kalau gue kan Masih karbu Jadi Membersihin Karbu Dan Filter yang gue Pake ini Kebetulan Racing Jadi Kira kebuka Jadi gue liatin dulu Filternya Itu Nyucinya juga Beda Kalau filter yang Masih Original Itu kan Biasanya Pake Semprotan Udara Nah Kalau ini Sebenernya Dikocok Pake air Gitu Bisa Nanti Tinggal Ditunggu Kering Aja Kalau gue Kayak Gini Oke Gitu Lihat Nah Kalau filter udara Gue yang Kayak Gini Jadi Cukup Direndam Air Terus Digini Nanti Dijemur Sampai Kering Baru Pasang Lagi Dan Jangan Lupa Juga Untuk Ini Bisa Disemprot Dengan Cairan Pembersih Carbu Atau Full Injector Cleaner Contohnya Kayak Gini Nah Pake Karburator Injector Kayak Gini Jadi Nanti Tinggal Disemprot Semprot Sambil Di Kocok Gas Biar Semua Residu Yang Tertinggal Di Karburator Itu Terbuang Ke Saluran Pembuangan Atau Sektor Kenal Pot Nah Itu Jadi Ini Disemprot Lalu Sambil Di Gas Itu Sebenarnya Kalau Tarimun Itu Bisa Dari Sini Jadi Sambil Dia Mainin Gas Dan Selain Itu Yang Perlu Dicek Pastinya Air Radiator Itu Perlu Dicek Dan Kalau Aki Kalian Aki Kering Itu Kalau Bisa Dicek Juga Ini Kan Ini Kelihatan Indikator Dari Sini Akinya Kurang Air Atau Nggak Dan Kalau Di Isi Jangan Sampai Berlebihan Nanti Kayak Punya Gue Jadinya Bawah Tuh Pada Banyak Karat Ya Simpel Simpel Yang Bisa Kalian Lakukan Di Rumah Dan Rutin Kalian Lakukan Untuk Menjaga Supaya Mesin Mobil Kalian Tetap Sehat Dan Untuk Boli Jangan Lupa Beli Di Cakramotor11 Biar Kalian Nggak Ribet Dan Terjamin Ke Original Karena Sejuta Persen Original Dijamin Oleh Cakramotor11 So Itu Aja Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian So Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Beli Oli Langsung Aja Kunjungi Tokopedia Cakramotor11 Ataupun Kunjungi Instagram Cakramotor Nanti Linknya Ada Di Deskripsi Dan Ada Di Video Sini So Itu Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe